Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah iya gantungan di luar. Di luar tapi di atas pohon. Suka sama keluarga gitu? Ya. Oh suka. Kalau Ari keluarga masih nerima? Masih suka padang. Pertanyaannya ya Allah. Nggak tahu juga sih saya juga tidak memastikan. Kalau Ari kan beda kan dia jauh kan? Iya jauh keluarga jauh. Nah kalau ngambuburit ingat keluarga gimana? Kamu suka ngambuburit sama siapa kalau lagi di sini di kosan? Bapak Kos. Suka kemana? Udah dianggap keluarga berarti ya? Sama Bapak Kos dianggap keluarga. Ibu Kos diajak juga? Iya kita kadang ngambuburit itu menjelang maghrib itu kan kita jalan-jalan ke teras. Jauh banget ya? Ke dapur ambil teh panas kembali lagi ke teras. Ngambuburit ke dapur ambil teh panas. Karena itu baru jam 12 loh. Kalau Wendy, Wen ngambuburit sama keluarga nggak? Anak-anak? Alhamdulillah tahun ini akhirnya bisa ngerasain buka puasa di rumah. Oh biasanya kan tiap tahun kamu buka di lokasi syuting? Hampir 10 tahun lebih di lokasi syuting. Jadi tahun ini gue menikmati anak gue udah mulai beranjak gede. 5 tahun sama 4 tahun gitu. Jadi senang aja. Malah nggak kemana-mana di rumah aja justru. Sengaja nggak ngambil job buka? Iya lagi nggak ngotot juga maksudnya. Karena mulai lagi butuh konsentrasi lebih ke mereka jadinya yaudah. Nggak terlalu ngotot banget sih. Sama nggak juga. Sul. Jalan dulu ya. Jalan. Ya udah disana. Lu nggak nanya kemana gitu aja. Lagian lu mau kemana? Coba orang lagi ngobrol-ngobrol. Lu mau pergi. Ini kan begini kebetulin. Pak RT kan lagi ngumpulin warga. Lu mau pulang kampung. Mudik. Mudik. Nah gue mau ikutan siapa tau gue bisa diajak. Kalau lu ada di rumah gue. Terus mau mudik ke rumah lu. Rumah lu kan deket disitu. Kan rumah gue ada dua. Yang di kampung juga ada. Yang di kampung. Yaudah. Hati-hati di jalannya. Iya cuman kan gue begadang nih. Sampai pagi ngobrolnya sama Pak RT. Biar nggak ngantuk. Jadi gue bawa ginian nih. Nih. Kalau ini bukan nggak ngantuk. Pedes. Biar nggak ngantuk matanya. Nah sini tunggu dulu. Kalau lu nggak mau ngantuk nih. Gue kasih nih. Gue punya kapal api spesial mic. Nih. Nih. Lihat nih. 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 Ini kopinya tuh jelas lebih enak. Nih gue kasih nih buat di jalan ya. Tapi lu harus coba dulu. Iya. Iya dong. Coba dong. Coba dulu nih. Sini aja sini. Iya. Nggak apa-apa. Lu buru-buru amat. Lu kemana sih. Iya. Nih pegang nih. Kasih ya. Nih itu yang diseduh. Yang ini nih. Oh yang ini. Ini yang gue seduh. Cobain dulu dong. Emang bener-bener enak banget lah. Enak kan? Perpaduan kopi kapal api sama gulanya. Itu sempurna banget dalam satu saset. Iya makanya. Udah gitu ngeliat gini kayaknya kemasannya praktis lagi ya. Ini praktis banget loh. Mau dibawa kemana. Kayak mau kemana. Di mana. Kayak udah tinggal ngedung. Jadi bisa ngopi kapanpun dan dimanapun. Betul. Bawa sana. Coba gimana Rafa? Kopi kapal api spesial mix. Jelas lebih enak. Bawa nih. Ngasih buat lo itunya juga. Gue bawa pulang. Iya buat di jalan. Kurang gimana gue sama mas sahabat. Baik. Wah terus yang ngasih lo kapan ke gue? Udah tunjuk dulu ya. Iya. Ketemuan sama APRT dulu. Tapi inget. Abis lebaran. Apain tuh? Bintang iklan kedua. Amin. Oke. Masih ada yang seru di Detox Show. Penasaran? Hah. Saya aja enggak. Di sini aja. Pertanyaannya bukan dia bisa nyanyi apa enggak. Situ bisa denger apa enggak. Ini gue. Bahkan gue tanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.